Aturan wajib memakai masker yang tertuang dalam perual Kota Jambi nomor 21 tahun 2020 masih dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Hal ini terbukti dari kegiatan razia masker yang dilakukan tim patroli jalan raya Kota Jambi di kawasan Patimura. Sejumlah pengguna jalan di Kota Jambi masih ditemukan tidak patuh terhadap protokol kesehatan virus corona. Hal ini terbukti dari kegiatan razia protokol kesehatan di jalan raya oleh Satuan Tugas COVID-19 Kota Jambi pada Rabu 23 Desember siang. Puluhan pengendara di jalan Patimura tepatnya di depan kuburan Cina Kota Jambi terpaksa dihentikan oleh petugas gabungan karena kedapatan tidak memakai masker. Ketua tim PJR gugus tugas COVID-19 Kota Jambi, Deddy Afrianto, mengatakan operasi yang dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga 15.30 waktu Indonesia Barat ini merupakan operasi penegakan hukum perual nomor 21 tahun 2020 terkait pelanggaran masyarakat yang tidak menggunakan masker apabila beraktifitas di luar rumah. Dari hasil pantauan di lapangan, nyatanya masih banyak masyarakat yang melanggar aturan. Setelah didata ulang, ternyata kebanyakan yang melanggar adalah masyarakat yang berasal dari luar kota Jambi seperti dari Muaro Jambi, Batanghari, dan dari Kerinci. Dari hasil razia masker tersebut terdapat 21 pelanggar, baik itu dari roda 2 dan roda 4. Sebelas pelanggar diantaranya dikenakan sanksi materi sebesar 50.000 rupiah dan membayar langsung ke petugas BPPRD Kota Jambi. Ini adalah operasi gakum penegakan hukum perual nomor 21 tahun 2020 terkait pelanggaran masyarakat yang tidak menggunakan masker apabila beraktifitas di luar rumah. Setelah kami melaksanakan biak dan hasil dari pantauan di lapangan, ternyata masih banyak masyarakat yang melanggar aturan dalam hal ini untuk menggunakan masker dalam beraktifitas di luar rumah. Tapi setelah kami data ulang, ternyata kebanyakan yang melanggar itu adalah masyarakat yang berasal dari luar kota seperti Muara Jambi, Batanghari, dan juga tadi ada sebagian dari Kerinci. Terima kasih telah menonton!